Intro Dalam kunjungan kerjanya ke Palu Sulawis Tengah Erlangga Hartanto, selaku Menteri Koordinator Perekonomian menemui beberapa perwakilan warga yang bekerja sebagai ojek daring, penyapu jalan, dan warga yang kurang mampu. Erlangga juga memberikan bantuan berupa sembako kepada warga. Pemberian sembako ini sebagai bentuk rasa peduli pemerintah kepada warganya di tengah pandemi seperti saat ini. Kehadiran kami ke Sulawesi Tengah, karena Sulawesi Tengah adalah wilayah di Sulawesi yang angka penurunan COVID-nya belum turun. Masih sekitar 9 persen. Secara nasional seluruhnya sudah turun dan Sulawesi pun sudah turun. Dengan demikian tentu perlu melakukan rapat dengan porkomida untuk melihat ke depan dan ditargetkan mudah-mudahan ini bisa segera turun. Dan Sulawesi Tengah secara keseluruhan levelnya 3, hanya di Kota Palu ini yang masih level 4. Oleh karena itu menjadi perhatian. Pemberian bantuan sembako secara simbolis ini juga menerapkan protokol kesehatan. Penerima bantuan diminta untuk jaga jarak dan menggunakan masker. Kunjungan Menko Perekonomian di Kota Palu untuk membantu peran pemerintah daerah dalam upaya menekan angka warga yang terpapar COVID-19 di Sulawesi Tengah. Rolis Mulis Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah